Tentara Israel ke Pergok hendak menyerbu rumah sakit yang ada di Gaza. Namun upaya tentara Zionis itu telah diintai oleh Brigade Al-Kassam. Tentunya, Al-Kassam langsung melesatkan tembakan ke arah tentara Israel. Adapun video tersebut dirilis oleh Al-Kassam pada Minggu, 19 November 2023. Dalam video itu terlihat tank tentara Israel berada di tengah Gaza. Meski bangunan masih berdiri kokoh, namun sekitar lokasi tersebut berserakan. Lantas terlihat tiga tentara Israel yang berlari ke sebuah gedung. Al-Kassam pun menyebut gedung itu merupakan sebuah rumah sakit. Sayap militan Hamas ini terus mengintai gerak-gerik tiga tentara Israel yang hendak menyerbu rumah sakit. Seusai tentara Zionis tiba di gerbang bangunan tersebut, Al-Kassam langsung menyerang. Serangan sebanyak dua kali itu langsung menghantam tentara Israel. Meski begitu, serangan Al-Kassam tak membuat rumah sakit tersebut hancur. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.